Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat rumah belajar dimana pun anda berada Gimana kabarnya hari ini Semoga semuanya sehat Walaupun di tengah pandemi covid-19 Perkenalkan saya Muhammad Tanah Sirfai Guru Pendidikan Pancasila dan Keluarga Negaraan SMA Negeri 1 Berbes Provinsi Jawa Tengah Pada kesempatan kali ini Saya ingin berbagi sedikit pengalaman saya Tentang kegiatan belajar mengajar Di tengah masa pandemi covid-19 Yuk ikuti video saya Sahabat rumah belajar Dengan ditetapkannya covid-19 Sebagai pandemi global Maka mau tidak mau Indonesia Merasakan dampak Untuk menekan penyebaran covid-19 itu Yang begitu cepat Maka Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Mengumumkan memberikan arahan Untuk bisa bekerja di rumah Belajar dari rumah Dan beribadah dari rumah Sahabat rumah belajar Sebagai seorang ini Kita harus segera dituntut Untuk bisa menyesuaikan keadaan yang terjadi Di masa pandemi global ini Maka dari itu Saya berusaha untuk mempersiapkan Merancang kegiatan pembelajaran Yang bisa dilakukan pada masa pandemi ini Pada pembelajaran jarak jauh kali ini Saya menggunakan beberapa media Di antaranya adalah Whatsapp Kemudian Google Plasso Kemudian Google Formulir Kemudian Puisis Youtube Instagram Dan yang tidak ketinggalan adalah Portal rumah belajar Sedangkan untuk metode yang saya gunakan Adalah Metode Discovery Inquiry Kenapa saya memilih metode ini? Alasannya adalah Metode Discovery Inquiry adalah Pembelajaran Yang menitik beratkan Pada proses pemecahan masalah Sehingga Peserta didik harus melakukan Eksplorasi berbagai informasi Agar dapat menentukan konsep mentalnya sendiri Dengan mengikuti petunjuk pendidik Berupa pertanyaan Yang mengarah pada pencapaian Tujuan pembelajaran Ada pun Sintas dari pembelajaran ini Yang pertama adalah Stimulasi Yang kedua Identifikasi masalah Yang ketiga Mengumpulkan informasi Yang keempat Pengelolaan informasi Yang kelima Verifikasi Dan yang keenam Generalisasi Sebelum memasuki kegiatan pembelajaran Saya melakukan komunikasi Dengan peserta didik Melalui aplikasi Whatsapp Kemudian Selanjutnya Saya membentuk Kelas maya Menggunakan aplikasi Google Classroom Dan Mengajar Peserta didik Untuk bergabung pada Kelas-kelas Yang telah saya tentukan Sesuai dengan Kelas-kelas Sebenarnya Selanjutnya Kita akan masuk Kedalam Langkah-langkah Pembelajaran ini Langkah yang pertama Yaitu Stimulasi Pada langkah ini Saya memberikan Stimulan Yaitu Berupa video Pembelajaran Yang saya buat Kemudian saya unggah Melalui kanal Youtube Untuk Dilihat oleh Siswa Video ini Berisi tentang Materi Pembelajaran Nah Pada saat ini Materi ini Bisa diakses oleh Siswa Kapanpun Dimanapun Pada tahap yang kedua Yaitu Identifikasi masalah Saya memberikan Beberapa persoalan Yang terkait dengan Konten materi Tersebut Pada kali ini Saya memberikan Masalah Terkait dengan Apakah COVID-19 Merupakan Ancaman Bagi Indonesia Serta Bagaimanakah Cara untuk Mengatasi permasalahan Tersebut Selanjutnya Tahap yang ketiga Yaitu Siswa Atau peserta diri Diberikan waktu Untuk Mengumpulkan Informasi Pada tahap ini Siswa bebas Untuk mengakses Informasi Dari Manapun Namun Yang paling penting Adalah Siswa dapat Mengakses Melalui portal Rumah Belajar Yaitu Pada Menu Sumber Belajar Selain itu Siswa juga Dapat mendalam Buku Sekolah Elektronik Di menu tersebut Setelah Siswa Memperoleh Informasi Selanjutnya Adalah Siswa Melakukan Tahap Yang berikutnya Yaitu Mengolah Data Yang telah Diperolehnya Siswa Terus melakukan Pengolahannya Di rumah Masing-masing Setelah Siswa Melakukan Pengolahan Data Langkah Berikutnya Adalah Verifikasi Apa itu Verifikasi Verifikasi Disini Siswa Mempraktekan Atau Mempresentasikan Hasil Yang telah Mereka Olah Datanya Kemudian Mereka Mempresentasikannya Dengan Cara Yaitu Merekam Dalam Video Yang kemudian Diunggah Melalui Sosial Media Salah satunya Instagram Untuk Memudahkan Saya Dalam Melakukan Pencarian Maka Saya Memberikan Hashtag Yaitu Dengan Hashtag Tugas PPKN ANAS Yang Menggunakan Instagram Yaitu Dengan Tujuan Agar Semua Orang Bisa Mendapatkan Manfaat Dari Karya-karya Siswa Yang telah Dipresentasikan Pada Tahap Yang Terakhir Yaitu Tahap Generalisasi Yaitu Dimana Siswa Memberikan Atau Menyimpulkan Hasil Dari Pembelajaran Itulah Dari 6 Tahapan Dalam Proses Pembelajaran Untuk Kuis Saya Menggunakan Kuisis Sedangkan Untuk Evaluasi Saya Menggunakan Aplikasi Google Form Sahabat Rumah Belajar Dengan Kita Memanfaatkan Portal Rumah Belajar Maka Konsep Merdeka Belajar Akan Semakin Maksikan Tanpa Tertau Dengan Ruang Dan Waktu Terima Kasih Kepada Rumah Belajar Yang Telah Menjadi Solusi Yang Terbaik Di Tengah Kondisi Saat Ini Rumah Belajar Sangat Menarik Mudah Dimengerti Dan Juga Dapat Diakses Secara Gratis Simbuk Rumah Belajar Membantu Selama Di Rumah Saja Rumah Belajar Belajar Dimana Saja Kapan Saja Siapa Saja Dab Pata 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 Pata